Jemaah haji Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Tapi kuota yang terbatas membuat para calon jemaah haji harus menunggu hingga 20 tahun lamanya. Dan hal inilah yang membuat munculnya para agen travel nakal. Selain pengawasan mutlak dilakukan, namun pemerintah diharapkan bisa melakukan upaya diplomasi untuk meningkatkan kuota jemaah haji. Saya David Silahoy, sampai jumpa. Terbongkarnya kasus berhaji melalui Filipina membuka borok lawas, yakni keberadaan jemaah haji non-kuota. Masyarakat seperti tidak kapok mencari celah bisa berhaji tanpa mengantre lama, tanpa melalui jalur resmi kementerian agama. Berangkat haji menggunakan visa dari Kedutaan Arab Saudi sudah berjalan lama. Tim investigasi dijanjikan akan langsung berangkat bersama 98 calon jemaah haji ke Tanah Suci. Kalau yang sama kayak saya baru dapatkan sekarang langsung berangkat, sudah berapa yang mau berangkat? Ya, berapa yang mau berangkat? 50? Ada 50. Oh ini 58 yang berangkat itu ya? Yang mau berangkat ini? 68 ya? Pemerintah meyakinkan bahwa tidak mungkin calon jemaah haji yang baru mendaftar berangkat di tahun yang sama. Bahkan calon jemaah haji jalur khusus pun harus masuk dalam daftar antrian. Ada biro haji resmi yang bisa memberangkatkan calon haji plus tanpa daftar tunggu, Pak? Kita dapat investigasinya, Pak, itu mengapa, Pak? Iya, saya ingin dapat datanya. Kalau ada saya minta itu. Jadi saya pastikan, jangan kan yang reguler, yang khusus saja sekarang sudah antri. 2, 3, 4 tahun gitu. Jadi tidak ada yang bisa berhaji sekarang bayar tahun ini juga berangkat itu tidak mungkin. Itu pasti ilegal. Dari mana dia mendapatkan kuotanya? Karena yang khusus saja sudah antri. Jadi kuota 13.600 bagi yang khusus itu sudah beberapa PIHK kita yang jumlahnya 269 biro perjalanan PIHK itu semuanya antri. Tidak ada yang Anda bisa punya uang berapapun tapi tidak bisa lalu serta-merta bisa berangkat pada tahun yang sama. Lemahnya pengawasan pelaksanaan ibadah haji ini selalu berulang tiap tahunnya. Mafia haji maupun calon visa haji ini masih melenggang melakukan aksinya. Sejauh ini bukan rahasia lagi kan. Dalam beberapa tahun terakhir bahkan pejabat-pejabat tinggi di kementerian, anggota DPR, bahkan pengusaha travel, itu terlibat dalam carut-marutnya manajemen haji di Indonesia. Himpunan Muslim Penyelenggara Umroh dan Haji sudah mencium aksi calon visa haji sejak lama. Masyarakat lebih waspada terhadap praktik penipuan haji dengan menyamarkan haji non-kuota dengan haji plus. Ya, Himpun mendeteksi ini dari 2013, jadi sudah hampir 4 tahun berjalan dan kami sudah sampaikan di rapat evaluasi setelah haji tahun lalu kepada Kementerian Agama. Kami juga sudah menyampaikan kepada Komisi 8 di awal tahun ini tentang fenomena ini. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia juga penyumbang terbesar jemaah haji di dunia. Di antara negara-negara ASEAN pun, Indonesia memiliki jumlah kuota haji paling besar. Namun tetap saja, untuk berangkat haji harus mengantri hingga puluhan tahun. Pemerintah diharapkan melakukan negosiasi dengan pihak Saudi Arabia untuk menambah kuota haji Indonesia dengan cara menyerap kuota haji yang tidak terserap di negara lain. Ya, kami berharap pihak berwenang pemerintah dalam hal ini barangkali Kementerian Agama bisa bekerja dengan Kementerian Luar Negeri, bisa mendiplomasi dengan negara-negara tetangga yang banyak menyisakan sisa kuota hajinya untuk bisa dipakai oleh Indonesia. Sehingga bisa dimanfaatkan dan bisa diorganisi secara baik. Kemungkinan itu tetap ada dan kita optimis, ini juga berpulang dari pemerintah Saudi Arabia tentu, yang memiliki kewenangan untuk bagaimana distribusi kuota-kota kuota haji ini, khususnya yang dimiliki oleh negara-negara yang tidak terserap habis kotanya, yang masih bersisa. Nah, bagaimana sisa-sisa kota yang tidak terserap habis di beberapa negara ini, bisa dimanfaatkan oleh negara-negara yang antriannya panjang. Dan yang antriannya panjang itu kan tidak hanya Indonesia, Singapura juga mengantri, Malaysia juga lebih panjang lagi antriannya bahkan dan beberapa negara yang lain. Nah, sehingga proporsionalitas dari umat Islam dunia dalam menggunakan kuota haji ini lebih proporsional. Tidak hanya semata berdasarkan sepermil atau seper seribu dari total populasi muslim di satu negara saja, tapi juga berdasarkan bagaimana penyerapan, tergantung juga dari seberapa maksimal, seberapa optimal penyerapan kuota-kota yang ada di masing-masing negara itu. Sehingga yang tidak terserap maksimal, itu bisa dialihkan kepada yang antriannya panjang. Munculnya fenomena haji jalur cepat ini merupakan contoh nyata, betapa tingginya minat masyarakat untuk pergi haji. Pemerintah dihadapkan oleh batasan kuota yang diberlakukan pihak kerajaan Arab Saudi. Pihak-pihak tak berdanggung jawab pun memanfaatkan situasi ini. Fenomena haji jalur non-kuota pun selalu terjadi setiap tahunnya. Dengan berlangsungnya bertahun-tahun, pasti ada sindikat lah kalau banyak orang istilahkan gitu ya, mulai daripada perekrut, kemudian penjembatan ke pihak Filipinanya, dengan travel yang ada di Filipinanya dan dengan lembaga-lembaga terkait yang ada di Filipina dalam hal ini. Dengan terjadinya kasus ini, berarti terjadi pengawasan yang lemah, bahkan setelah disampaikan laporan oleh kami sekalipun. Kalau misalkan tidak ditemukan oleh pihak Filipina di sana, berarti kan ini berjalan terus. Dan jumlahnya dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Lagi-lagi masyarakatlah yang menjadi korban. Jangan sampai calon jemaah haji ini hanya menjadi komoditas orang-orang tertentu, demi mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Jadi jangan bilang pemerintah tidak mengetahui tentang persoalan ini, karena kami sudah memberitahukannya. Pemerintah 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 Terima kasih telah menonton!